Halo apa kabar adik-adik sobat kreatif unang unik Tetap semangat ya belajar di rumahnya Disini Kak Fajar menyampa kalian ya lewat acara menggambar Disini Kak Fajar akan menemani kalian selama kalian belajar di rumah Untuk kegiatan kreatifitas ya Seperti menggambar atau nanti kita membuat kraft Atau yang lainnya yang berhubungan dengan seni Jadi kalian jangan khawatir ketika kalian belajar di rumah Kalian masih bisa belajar kreatifitas, belajar tentang art, menggambar Nanti Kak Fajar akan menemani kalian Jangan lupa subscribe di channelnya Kak Fajar Kuna Kulik ya Disini tema menggambar kita adalah tentang cuci tangan Kalian sudah cuci tangan atau belum? Hari ini sering-sering cuci tangan ya Karena cuci tangan dalam pandemi saat ini sangat penting sekali Karena cuci tangan adalah menjadi salah satu pencegahan Dari penyebaran wabah virus corona Karena kita tidak tahu nih benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita sentuh apakah itu bersih atau tidak Takutnya benda itu membawa virus Kita harus sering-sering cuci tangan disini Jangan lupa cuci tangannya menggunakan sabun ya Kita gosok-gosok bagian punggungnya, depan, selah-selah jari juga ya Oke? Seperti ini Disini Kak Fajar ada gambar seorang anak perempuan yang sedang mencuci tangan Disini ada sabun, ada air yang mengucur Nanti Kak Fajar akan membuat lagi yang sama Tetapi dengan karakter anak laki-laki Oke? Nanti kalian bisa ikuti instruksi dari Kak Fajar Kak Fajar akan membuat instruksinya bertahap Nanti kalian bisa ikuti Oke? Siapkan kertas Jangan lupa kertas ya Kita menggambarnya di atas kertas atau buku gambar Kalian bisa menggunakan buku gambar Disini Kak Fajar juga menyiapkan marker Oke? Kalian bisa gunakan pensil dan penghapus Dan warna Oke? Disini Kak Fajar menggunakan crayon Kalian bisa menggunakan pensil warna atau cet air bebas Kita akan berkreasi bersama Ya? Ikuti Kak Fajar Oke? Baiklah adik-adik sudah siap ya Kak Fajar akan mulai Disini Kak Fajar akan menggunakan marker secara langsung Kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu Agar jika salah kalian bisa menghapusnya Oke? Kak Fajar akan memulai menggambar lingkaran Untuk anak laki-laki dan anak perempuan Bentuk kepalanya sama Nanti yang membedakan adalah di bagian rambutnya Disini Kak Fajar akan menggambar Untuk anak laki-laki ya Oke? Kak Fajar akan memulai menggambar lingkaran disini Jangan terlalu ke atas Oke? Disini Kak Fajar akan membuat lingkaran Seperti ini Tidak perlu sempurna Tidak apa-apa Oke? Sudah Ya? Kak Fajar tunggu Kak Fajar akan lanjutkan menggambar bagian rambutnya Ya? Langkung Seperti ini Oke? Kita buat agak ke dalam lengkungnya Untuk telinga Turun Ya? Cara rambutnya buat kreasi bebas ya Jangan takut Sudah Kita buat matanya Alisnya terlebih dahulu Lengkung Lengkung Satunya agak ke pinggir ya Tepi lingkaran Oke? Lalu Kak Fajar membuat mata Mudah sekali Kak Fajar hanya membuat lingkaran Lalu Kak Fajar membuat lingkaran lagi di dalamnya Dua Lalu sisanya kita blok Seperti ini Sama Disini Kak Fajar membuat lagi lingkaran Sekarang Kak Fajar akan menggambar hidungnya Garis Lalu Kak Fajar buat lengkung Seperti ini Mulutnya kita bisa membuat kreasi Ya Kak Fajar hanya membuat garis lengkung seperti ini Mulutnya seolah-olah tersenyum Sudah ya Kak Fajar akan membuat bagian badannya Sekarang disini Oke Kak Fajar akan membuat garis Dari sini Di bawah kepala ini Turun Sampai ke tepi kertas Sudah Lalu Kak Fajar Akan melanjutkan lagi Membuat lengannya terlebih dahulu Disini Kak Fajar membuat garis lengkung Lalu kita tutup Kita buat garis lagi Lalu Kak Fajar lanjutkan menggambar tangannya Yang bagian atas ini dulu ya Oke Disini Turun sedikit Lalu lengkung Kedepan Agak naik sedikit Garis selanjutnya Kak Fajar buat garis Turun ke bawah Seperti ini Oke Lagi Sudah ya Ini menjadi bentuk tangannya Ini menjadi bentuk tangannya Bagaimana menggambar telapaknya Kak Fajar buat yang mudah sekali Disini naik sedikit Kita buat ibu jari Seperti ini Langsung turun ke bawah Bagaimana membuat jari-jarinya Kak Fajar hanya membuat garis disini Satu Satu Dua Tiga Pegahkan Lalu Kak Fajar buat lagi Lanjutkan badannya disini Disini Kak Fajar membuat garis Turun ke bawah Kita lanjutkan ya Garisnya Sampai ke bawah sini Lalu Untuk menggambar lehernya Bagaimana Kak Fajar hanya menggambar Garis lengkung Seperti ini Langannya lagi Sebelahnya Kak Fajar buat Turun Oke Tangannya Karena dari samping Terlihat sedikit Maju Garisnya Terunai Berhenti disini Kita buat Sabunya Sekarang Harus cuci tangan Menggunakan Sabun Oke Ini sabunya Kita buat Jarinya Sekarang Seperti ini Kita buat garis Satu Dua Hanya dua saja Oke Lalu kita buat busanya Bagaimana menggambar busa Kita buat garis lengkung Seperti menggambar awan Seperti ini ya Lengkung 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 lagi Lengkung lagi Disini Oke Lalu kita membuat Keran airnya Untuk membuat keran air Dari sini ya Kak Fajar membuat Bagian ini dulu Bagian depan keran airnya Kecil Seperti ini Kalian bisa membuat Kreasi keran air Yang berbeda Oke Naik Seperti ini Lalu Turun Disini Naik sedikit Lalu Turun Agak lengkung Oke Disini Kak Fajar tutup bagian sini Sedikit melengkung Bagian atasnya Kita buat yang sederhana Disini Kak Fajar Tutupnya Sudah Disini Kak Fajar Akan membuat Washtafelnya Terlebih dahulu Dari sini Kak Fajar Beri garis Atas Yang disini Hanya terlihat Kesannya Garisnya Dari sini Kita buat Sampai ke bawah Lalu kita tutup Kesini Sudah Kita buat Airnya Sekarang Hanya seperti ini Saja Garisnya Disini juga Air yang Mengucur Kita harus Mencuci tangan Di Aliran air Di bagian sini Masih ada Sisa Kalau masih ada Sisa Kalian bisa Membuat Dekorasi Kita bisa Tutup Seperti ini Kita bisa Lanjutkan Seperti ini Kira-kira Gambarnya Seperti ini Untuk yang Anak Perempuan Nanti Kalian bisa Tambahkan Pita Dan Rambut Yang Panjang Disini Ini adalah Bentuknya Anak Laki-laki Kak Fajar Akan Lanjutkan Dengan Mewarnai Baiklah Adik-adik Kak Fajar Akan Melanjutkan Untuk Mewarnai Disini Kak Fajar Sediakan Ada Warna Abu-abu Disini Kak Fajar Menggunakan Tiga Warna Abu-abu Dengan Kedelapan Yang Berbeda Disini Kak Fajar Letakkan Warna Peach Untuk Warna Kulit Hijau Kak Fajar Menggunakan Dua warna Hijau Nanti Untuk Bajunya Kalian Kalian Bisa Menggunakan Warna Yang Berbeda Untuk Baju Warna Biru Untuk Airnya Dan Warna Coklat Nanti Untuk Rambutnya Dua Warna Coklat Kalian Bisa Menggunakan Warna Yang Berbeda Dan Sabunya Kak Fajar Memilih Warna Ini Kak Fajar Akan Memulai Menggambar Dari Atas Terlebih Dahulu Bagian Rambut Oke Kak Fajar Mulai Dari selamat menikmati 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 selamat menikmati